Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda Pembersa, tujuh warga ini terluka akibat serangan anjing gila di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Iya dan warga pun dicekam ketakutan dan kekhawatiran sehingga melakukan penjagaan dan juga pencarian terhadap anjing tersebut. Satu persatu korban gigitan anjing gila dibawa ke ruang instalasi gawat darurat Puskesmas Dongi pasca serangan anjing gila terhadap sejumlah warga di desa Dongi. Warga melakukan penjagaan dan pencarian hingga subuh untuk menangkap anjing yang akhirnya bisa ditangkap oleh warga dan terpaksa harus dibunuh karena dikhawatirkan akan kembali menyerang warga. Waktu sudah digigit pertama kali dan keluar, lepas di depan rumah, dia sudah digigit memang anjing, tiga kali digigit baru masuk kembali di depan rumah. Selain di desa Dongi juga terdapat korban gigitan anjing gila, juga ada di desa Bulu Cerana sehingga total korban gigitan anjing gila ini mencapai tujuh orang. Para korban telah diberikan vaksinasi rabies untuk mencegah warga dari dampak gigitan anjing gila tersebut. Ada tujuh korban pasien gigitan yang digugakan anjing gila yang berada di desa Bulu Cerana dan di desa Dongi. Tujuh pasien tersebut sudah datang mendapatkan perawatan di Puskesmas untuk kita bersihkan lukanya. Dan tujuh korban sudah kita berikan vaksinasi, vaksin anti rabies untuk pencegahan. Hingga saat ini warga desa Dongi dan desa Bulu Cerana masih melakukan penjagaan untuk memastikan tidak ada lagi anjing gila atau anjing liar yang berkeliaran di lingkungan mereka. Dari Sidra, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.